Intro Usia lanjut tidak menyurutkan seorang Baharun untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Bagaimana tidak dengan tubuh yang sudah membungkuk dan jalan tertati, namun Baharun tetap semangat melaksanakan ibadah haji, meski mendapatkan panggilan Allah SWT pada usia yang tergolong risiko tinggi atau risti. Yang cukup menakjubkan dari sosok jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan ini, berdasarkan pemeriksaan kesehatan atau medical record, tidak didapati penyakit serius yang diderita. Hal itu menunjukkan bahwa dirinya sehat secara fisik. Bahkan ia tidak memerlukan bantuan kursi roda serta membaca Al-Quran tanpa kacamata. Ditemui RRI Surabaya di posko bidang lansia, Baharun yang didampingi oleh penerjemah menceritakan bahwa dirinya merasa sehat dan semangat untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2023 ini. Dirinya berharap segala doa dan keinginannya dikabulkan saat di Tanah Suci nanti. Keberadaan Baharun mendapatkan perhatian khusus dari Gubernur Jawa Timur Khovi Faindar Parawansa. Orang nomor satu di jatim ini bahkan takjub dengan rahasia sehat sosok jemaah haji tertua tahun 2023 asal Embarkasi, Surabaya. Yakni, selalu istiqomah atau konsisten membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat malam. Pertama adalah resepnya. Beliau menyampaikan bahwa setiap saat beliau membaca Al-Quran dan tanpa kacamata. Kenapa? Karena katanya kan waktunya banyak dan tidak kerja apa-apa. Jadi ya kerjanya setiap saat membaca Al-Quran. Kemudian sholat malam. Sholat malam itu istiqomah. Terus beliau masih menambahkan sholat malam beliau lakukan karena untuk mengingatkan, bayangkan untuk mengingatkan bahwa masing-masing ini sebetulnya punya hajat-hajat dan kemudian diharapkan ketika dimenajatkan di sholat malam maka hajat itu akan diijabah oleh Allah. Rahasia sehat dan bugar sosok Baharun juga diungkapkan oleh Kepala Kanwil Kemenang Jatim yang menceritakan bahwa selain membaca Al-Quran dan sholat malam, Jemaah Haji asal Kabupaten Pamekasan ini juga senantiasa mengayu sepeda kemanapun berpergian. Ternyata beliau fisiknya itu masih luar biasa. Di usia 119 tahun, beliau tidak mau pakai kursi roda karena masih mampu berjalan. Dan olahraganya waktu muda, kalau ke pasar itu membawa sepeda. Tapi kalau sekarang sudah tidak pakai sepeda karena takut, 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 takut nabrak. Dan istiqomanya ngaji beliunya itu, amal-amal ibadahnya itu istiqomanya ngaji soalnya tepat waktu. Kalau waktunya makan, ya juga tepat waktu. Beliunya bilang begitu, kita doakan mudah-mudahan siap. Baharun sendiri tergabung dalam kloter 6 yang terdiri dari Jemaah Haji asal 3 daerah, yakni Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, dan Kota Surabaya. Sebagaimana tema haji tahun 2023 ini, haji berkeadilan, haji ramalan sia, melayani sepenuh hati. Setidaknya sebagian jemaah haji berstatus kelompok lanjut usia atau lansia, sehingga pemerintah menyediakan pendampingan khusus. Dari Jawa Timur sendiri, pada tahun 2023 ini, sebanyak 11.274 jemaah termasuk dalam klasifikasi lanjut usia di atas 65 tahun. Rinciannya, sebanyak 7.857 orang berusia 65 sampai 74 tahun, 1.271 berusia 75 sampai 84 tahun, 2.009 orang berusia 84 sampai 94 tahun, dan 137 orang berusia di atas 95 tahun. Terima kasih telah menonton!